Ini undangan kami, mohon maaf tidak kelihatan satu persatu, tapi kami ucapkan terima kasih kepada wakil dari BPH Migas, dari SKK Migas, dari SDM, dari Kementerian Pendudestrian, kemudian dari Pak Penas, dari UBUMN, kemudian dari Pak Bedak Sekalimantan, ini Kaltin, Kalbar, Kalteng, Kalsel, kecuali Kaltara yang enggak ada. Bapak Direktur Utama PGN, terima kasih Pak Suko sudah hadir, kemudian juga dari PLN dan dari Bagri Brothers. Hari ini kita akan membahas persiapan salah satu major project dalam RPJMN, yaitu jaringan gas untuk transkalimantan. Nah, sebagainya Bapak-Ibu ketahui, kita sudah selesai menyusun RPJMN, kita akan pakai landasan undang-undangnya. Nah, proses RPJM ini sudah sangat panjang, Mbak-Ibu sekalian. Kita mulai dulu dari tahun 2018, kita buat background study yang melibatkan berbagai sektor secara komprensif dengan data-data statistik maupun dengan data kualitatif. Itu disebut sebagai naskah proses teknokratis, di mana kami sebagai lembaga perencanaan melakukan penyusungan dengan persiapan data dan informasi yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasilnya adalah naskah teknokratis dari RPJMN. Kemudian, jadilah pilpres sebagai proses politik, di mana di situ ada janji-janji presiden yang harus kita integrasikan dengan naskah teknokratis. Nah, hasilnya adalah draft RPJMN yang dikonsultasikan kepada publik melalui berbagai muslim bank, dan akhirnya keluarlah perpres RPJMN, nomor 18 tahun 2020. Nah, di situ disepakati ada tujuh agenda pembangunan, yaitu ketahanan ekonomi, kemudian pengembangan wilayah, pengembangan SDM, ada revolusi mental, infrastruktur, lingkungan hidup, dan stabilitas penghubungan kami. Ketujuh agenda ini saling terkait satu sama lain. Nah, lanjut lagi. Nah, dalam RPJMN ada 43 major project. Nah, dari semua major project ini, intinya adalah ini adalah proyek-proyek utama yang harus dilakukan, karena ini akan menjadi faktor utama pendorong tercapainya target-target dalam RPJMN. Nah, major project ini memiliki nilai strategis dan daya unggit yang tinggi untuk mencapai sasaran tadi, dan dalam penyusunan moden pelaksananya kemarin, kita sudah melipatkan semua kementerian dengan pemerintah daerah, juga dengan teman-teman BUMN, termasuk juga dengan dunia usaha. Nah, pendanaannya nanti akan kita lakukan secara blended finance. Ada bagian APBN, ada bagian porsi non-APBN-nya. Nah, ini akan menjadi instrumen untuk pengendalian sasaran-sasaran dari RPJMN yang ada. Nah, salah satu major project yang ada adalah pipa gas bumi transkaliantan sepanjang 2.219 km. Ini dilatar belakangi dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur gas bumi untuk menghubungkan antara sumber dengan pengguna, baik untuk rumah tangga, untuk industri, maupun untuk pembangkit listrik, dan sebagainya. Nah, di Kalimantan, sumber... Terima kasih. ...1,4 triliun waktu itu perhitungan kita. Pelaksananya tentunya Kementerian SDM sebagai regulator badan usaha sebagai implementer dengan skema pembiayaan yang melipatkan blended finance tadi. Itu kira-kira deskripsi major project-nya. Nah, untuk itu, kita sudah diskusikan dengan Kementerian SDM, nanti saya lebih rinjaki, perwakilan dari SDM akan menyampaikan. Ini adalah rentana strategis Kementerian SDM untuk tahun 2020-2024, khususnya terkait dengan percepatan pembangunan pipa gas bumi transkaliantan, di mana di tahun 2020 ini akan dilakukan evaluasi kelayakan dan persiapan pembangunannya. Di tahun 2021 nanti kita harapkan sudah ada regulasi dan perizinan, termasuk peta rencana Indo, jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional tahun 2010 sampai 2025 sebagai acuan, yaitu RITJGBF tadi. Salah satunya adalah percepatan pembangunan pipa gas bumi transkaliantan ini. Tahun 2022, kita harapkan sudah bisa dipelai lelangnya, 2003, pelaksanaan konstruksinya sampai selesai nanti. Itu kira-kira roadmap di tahun 2020 sampai 2024 nanti. Nah, salah satu sumber utama demand dari jaringan gas yang kita persiapani adalah kemungkinan kita bisa mensuplai pembangkit-pembangkit listrik yang usianya mungkin sudah di atas 15 tahun untuk beralih sumbernya menjadi gas. Jadi gasifikasi pembangkit PLN. Ini telah diterbitkan keputusan Menteri SDM nomor 13 tahun 2020. Beberapa yang sudah kita identifikasi adalah PLTMG Tanjung Selor 15 MW, Jungkat, PAKR. Ini beberapa demand potensial yang harus kita penuhi ke depan. Nah, ini juga untuk meningkatkan penyerapan gas domestik tentunya akan mengurangi konsumsi dan subsidi BPN, juga meningkatkan keandalan sistem kelistrikan kita, dan mampu menjaga biaya pokok penyediaan listrik. Ini dampak langsungnya. Dampak tidak langsungnya, kita akan mampu memenuhi target EPT yang diterapkan sesuai kesepangkatan kita dalam Paris Agreement. Nah, selanjutnya kami sampai nanti, ini juga untuk mendukung IKN nanti. Nah, transisi menuju ekonomi berbasis layanan penyediaan tinggi masih menjadi tantangan selama ini. Jadi, yang kita lakukan ke depan dengan IKN ini adalah bagaimana terjadi hilirisasi dari berbagai sumber daya yang ada. Jadi, kita ekor atau jual sumber daya, tapi kita melakukan hilirisasi, dan tentunya proses hilirisasi ini memerlukan dukungan energi yang cukup tinggi, sehingga ini juga selastu potensi bagaimana jargas yang kita bangun ini mampu mendukung upaya hilirisasi berbagai moditi. Kemudian, IKN juga akan menjadi katalis bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah, dan juga mobilitas sumber daya manusia. Jadi, di itu nanti bagai upaya saat ini sudah kita kaji dalam master plan tahap pertama ini, pusat-pusat sektor kegiatan yang eksistik di sekitar Kaltim saat ini, bagaimana kita bisa tingkatkan, dan akan menjadi pusat inovasi, khususnya green inovasi di berbagai wilayah di Indonesia kita jadikan IKN ini sebagai sentranya, juga pengembangan berbagai pusat-pusat industri petrogumia, dan juga logistik untuk wilayah-wilayah lain. Ini kira-kira dukungan terhadap IKN dari pengembangan jargas yang kita bangun. Nah, selanjutnya kita juga menyiapkan berbagai skenario untuk upaya hilirisasi tadi. Kita pilih sektor-sektor eksistik yang betul-betul prioritas, kemudian kita lihat apa keunggulan kompetitif di kawasan Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Kalau dia tidak kompetitif, ya sudah kita tidak kembangkan lagi, tapi dikembangkan di wilayah Indonesia lainnya yang memang kompetitif di bidang sektor itu. Nah, jadi akhirnya kita punya prioritas sektor yang jelas apa akan kita kembangkan di IKN yang mampu menjadi pemicu untuk pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan Timur Indonesia, meningkatkan kapasitas sektor-sektor yang sudah ada saat ini, dan yang kita ingin ke depan adalah mendorong inovasi-inovasi untuk green development. Itu upaya yang akan kita lakukan ke depan. Nah, kita sudah mengidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan untuk apa yang akan kita kembangkan ini khususnya terkait dengan pembangunan jaringan gas bumi Trans Kalimantan ini. Konsep ini sudah kita kaji dan layak untuk dikembangkan dengan moda pipa transmisi sebagai media penyelurut utama untuk di Kaltim. Kaltim pernah jadi eksportir LNG terbesar di dunia. Nah, saat inilah kini kita menggunakan gas bumi yang ada di Kalimantan untuk menggunakan Kalimantan sendiri. Khususnya nanti untuk memasuk Ibu Kota Negara Baru di Kaltim. Nah, tapi kita juga ini masih kurang informasi terkait sumber-sumber gas bumi dan lokasi-lokasi pemanfaatannya. Jadi kita masih perlu kajian mendalam di mana sumber gas buminya baik yang existing maupun yang akan kita kembangkan ke depan di mana pusat dimenya bagaimana kita membangun secara detail jaring gas ini ke depannya. Itulah perlu kajian lebih mendalam. Tapi manfaatnya akan sangat besar karena akan mengamat berbagai biaya dari sisi energi dari subsidi dan sebagainya mengurangi polusi karena dari dibandingkan kalau kita menggunakan fosil energi dan memberikan image yang bagus kepada IKN sebagai green city. Jadi kita perlu merumuskan secara pas sumber-sumber gas bumi mana yang akan dipakai akan dialirkan ke mana dan yang pasti nanti salah satu fokusnya adalah IKN ini. dari isi durasi kita perlu sequence atau tahapan pelaksanaan yang beda-beda. Bagaimana mengalirkan sumber dari misalnya dari Natal di Alfa ke Potiana ini juga tantangan utama. Kemudian bagaimana durasinya dan sebagainya. Untuk itu kita perlu beritaskan tahap awal adalah memasuk gas bumi ini untuk wilayah IKN lebih dulu yang diupayakan dari sumber-sumber yang dekat di Kalimantan Timur. Dari sisi target mungkin sebagian tidak akan tercapai dalam durasi RPGMN 2024. Sehingga kita akan carikan prioritas mana yang bisa kita seleskan lebih dulu. tadi kita sepakat kita dalam percanaan fokus ke permasalahan yang kita identifikasi yang lain adalah pembiayaan yang sangat besar. Di sini nanti kita perlu pikirkan konsep blended finance mana yang ditanggung APBN mana yang ditanggung badan usaha. Termasuk nanti aspek-aspek insentif yang lainnya terkait perpacakan terkait kredit dan sebagainya itu harus kita pikirkan matang-matang dalam kajian awal yang akan kita laksanakan nanti. Dalam pelaksanaannya mungkin sebagian pelaksanaan akan tertunda atau mungkin dalam dini menggantian ini ada yang bisa dibatalkan dan sebagainya sehingga kita perlu kajian yang lebih mendalam lagi pencaptalan yang lebih cermat lagi tapi secara potensial ruas kalting kalsel kemungkinan harus kita prioritaskan di tahapan pertama. Nah dari sisi highlight ini sangat bermanfaat untuk ekonomi energi ke depan dan kita perlu mengintegrasikan sistem di Kalimantan ini terinterkoneksi penuh di masa depan karena masa depan Indonesia Kalimantan adalah salah satu masa depan Indonesia yang harus kita kembangkan ke depan itu yang berbagai identifikasi dan permasalahan yang sudah kita catat bahan-bahan untuk kita diskusian hari ini adalah bagaimana kita memberikan ilustrasi yang lebih rinci lagi dimana sumber-sumber sumber sumbernya dimana lokasi demand yang potensialnya kemudian kita perlu merumuskan secara pas sumber-sumber gas bumi yang dimana yang akan dipakai tadi infrasi gas bumi apa yang perlu disiapkan nanti kita disusikan kemudian melakukan rencana pembangunan yang terjatual secara lebih cermat lagi bagaimana kita menentukan prioritas ruas mana dulu yang akan dibangun dan sebagainya dan kita harus punya strategi komunikasi bagaimana proyek ini mampu nanti memanfaat meningkatkan atau menguntungkan bagi ekonomi energi di Indonesia nah kita juga perlu mendiskusikan tahapan atau sekuensi dari berbagai pelaksanaan proyek yang ada ini dari hulu sampai hilirnya dan kita juga sudah antisipasi mungkin tidak akan tercapai dalam kurun waktu RPCM ini jadi kita harus menjaga keberlanjutan kepada pemerintahan yang akan datang karena proyek-proyek ini memerlukan pasokan gas dengan sumber-sumber yang cukup rumit contohnya Natunadialfa yang kandungan CO2-nya tinggi jadi kita harapkan Natunadialfa ini jangan bernasib sama seperti masela itu kira-kira yang kita harapkan pembiayaan juga kita harus hitung betul mana bagian dari APBN mana yang dunia usaha nah mungkin nanti kita harus betul-betul pikirkan bagaimana demand ke depan off-taker dari jargas yang kita bangun ini harus kita siapkan dari sekarang itu terkait dengan pengembangan wilayah di Kalimantan itulah kira-kira bahan yang perlu kita diskusikan hari ini nah untuk memimpin diskusi kami persilahkan Pak Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Pak Penas Bapak Dr. Yahya Itayat silahkan Pak Yahya Bapak pimpin diskusinya nanti kita ambil kesimpulan dari pertemuan hari ini silahkan Pak terima kasih Pak Deputi sangat komprehensif tadi apa yang disampaikan tentunya sebelum kita melaksanakan diskusi terkait dengan major project trans pipanisasi trans Kalimantan kami akan mengundang perwakilan dari Direkturat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ibu Surya Ningsih dimana Regen Megas sebagai regulator kami ingin mendapatkan semacam pencerahan sejauh mana Kementerian SDM sudah menyiapkan ataupun melaksanakan progres terkait dengan bagaimana mendukung terdelivernya pembangunan pipa trans Kalimantan ini silahkan Ibu Surya Ningsih waktunya kami persilahkan terima terima kasih Pak Direktur Pak Yahya Hidayat selamat pagi Pak Deputi dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijen kami ingin menyampaikan klarifikasi terkait dukungan regulasi pembangunan tipa gas bumi Trans Kalimantan Natasha lanjut ke slide berikutnya ya nah memang saat ini Pak Deputi Pak Direktur kami belum memasukkan terkait rencana pengembangan tipa ruas Transmisi Kalimantan ini betul bahwa saat ini masih dalam kajian pada tahun 2020 ini yang mana beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam menentukan ruas Transmisi ini adalah terkait dengan supply demand-nya bagaimana sumber gas dari lapangan mana potensinya seperti apa sebesar apa kemudian saat ini lokasi konsumennya ada di mana dan kondisi infrastruktur gas bumi existing terkait dengan isu pasokan potensi pasokan pasokan gas bumi di wilayah Natuna yang saat ini ada itu dimanfaatkan untuk ekspor dan itu komitmen ekspor kita baru akan berakhir di tahun 2028 namun demikian tadi yang dari Natuna D-Alfa memang kita belum memiliki gambaran terkait dengan rencana pengembangannya karena kemarin Pertamina juga belum siap untuk mengembangkan Natuna D-Alfa dimana pada saat pemerintah sudah menekan kontribusi ke pemerintah sampai dengan kok hilang Natasha jadi yang this Natuna D-Alfa kita belum bisa menyiap kapan ini akan on stream kemudian itu belum bisa kita masukkan di dalam balans meraca kita dan untuk pasokan gas sistem bontang ini setelah tahun 2023 ini juga akan sangat tergantung pada pengembangan proyek IDD serta produksi di WK Mahakam dan WK Sanga-Sanga jadi memang kita sudah petakan bagaimana meraca gas di region 5 ini yang tanpa trans kalau saja pasokan ke sistem bontang ke kilang LNG bontang itu dengan mundurnya proyek IDD ini juga sangat mengkhawatirkan untuk pasokan ke bontang nah untuk potensi demandnya barangkali hari ini juga hadir dari kementerian perindustrian namun demikian dari klarifikasi kami ke perindustrian bahwa memang belum ada konfirmasi yang signifikan untuk kebutuhan kawasan industri yang ada di Kalimantan nah ada beberapa yang di Kalimantan itu nanti yang memang potensi gasnya ada kemudian ada demandnya kita sementara akan siapkan wilayah itu menjadi wilayah jaringan distribusi gas bumi nah terkait dengan potensi demand dari sektor kelistrikan saat ini kita tahu bahwa untuk pembangkit di Bangkana itu sudah ada pipa existing bulu yang dibangun oleh Opir kemudian yang di Kalteng juga menggunakan isotank dari LNG Bontang dan juga ada ruas kilometer 52 ke Tanjung Batu itu juga untuk memasok gas ke PLTG Kalim Piker 2 dan PLTGU Kalim Aton Blok 2 untuk Ibu Kota Baru Pak Direktur Pak Diputi bisa kami laporkan bahwa itu tahun ini di Jemiga sudah membangun pipa ke Ibu Kota Baru dari teping dari pipa hulu sepanjang 50 kilometer dengan diameter 8 inci nah ini tahun ini dibangun untuk jargas dulu namun demikian untuk perencanaan ke depan rasanya sampai 10 tahun ke depan itu dengan pipa 8 inci itu sudah cukup mungkin nanti juga PGN yang diharapkan bisa mengembangkan pemanfaatan gas bumi di Ibu Kota Baru barangkali juga bisa memberikan gambaran kira-kira berapa kebutuhan gas di Ibu Kota Baru ini dan bagaimana kapasitas yang saat ini kita bangun 8 inci itu bisa bisa memasok gas ke Ibu Kota Baru sampai dengan kapasitas berapa jadi seperti itu kondisinya sehingga memang saat ini kami belum bisa memasukkan Transkal ini di dalam rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional lanjut izin menyampaikan ini adalah gambaran meraca gas di region Kalimantan dan Bali ini region lima Bapak dan supley saat ini region lima ini existingnya adalah dari PHM dan Eni Muara Bakau kemudian akan tahun 2021 juga akan on stream Eni Marakes serta sebenarnya kita sudah merencanakan IDD di tahun 2025 ini akan on stream tetapi IDD ini kemungkinan sangat besar sekali akan delay nah delay-nya ini bisa 3 tahun bisa 4 tahun dan bisa 5 tahun nah demandnya saat ini bahwa demand utama dari region lima ini adalah ekspor LNG ke luar negeri dan ini tidak akan kita perpanjang gitu jadi hanya untuk memenuhi komitmen yang sekarang sudah ada pupuk petrokimia ini pasti enggak mungkin tidak akan kita alokasikan yang mana pupuk petrokimia di Kaltim ini kebutuhannya sekitar 480 MM SCFD nah yang juga akan dibangun komitet ini adalah di RDMP kilang balik papan dengan maksimum 144 MM mulai di nah mulai tahun 2026 dan kemarin Pertamina menyampaikan bahwa kebutuhan RDMP balik papan kemungkinan akan meningkat sampai 180 ini rencananya memang akan membuat pipa untuk kepentingan sendiri sekitar sekitar 24 inci yang mana alokasinya sampai sekarang ini juga masih kita bahas karena memang balance di region 5 ini terus terang aja akan sangat terganggu dengan delay-nya IDD yang mana IDD ini kita harapkan pada saat on stream itu akan ada volume sekitar 200 mm dan akan ramp up sampai dengan 800 nah ini dengan delay-nya IDD terus terang kembali lagi saya sampaikan pasokan RDMP kilang balik papan juga perlu kita bahas lagi lebih detail jangan sampai ini juga merupakan proyek strategis nasional juga untuk kilang LNG balik papan juga ini nanti masa depannya seperti apa dengan pasokan yang memang akan diperkirakan akan kalau tidak ada IDD ini akan terus menurun kita lihat Bapak bahwa pasokan existing kita yang garis hitam ini ini akan terus menurun dan yang merah ini adalah proyek suple ini akan naik ini sudah termasuk di dalamnya adalah IDD yang merah ini nah sementara yang biru adalah potensial nah mungkin kami sudah coba sampaikan juga oh ya saya lanjutkan ini di tahun 2024 juga kita merencanakan akan memanfaatkan gas yang dinunukan itu untuk kilang metanol dan ini pasokan region 2 3 4 di Jawa juga sangat tergantung kepada kilang balongan mungkin ini kita bisa melihat Pak yang contracted demand ini yang biru saat ini kemudian yang committed demand itu yang orange dan potential demand ini ke region lain yang biru tua ini memang kita masuk di dalam potential demand tetapi meskipun ini potensial namun demikian ini dipastikan akan bisa terserap karena memang saat ini belum ada pengajuan untuk meningkatkan pasokan ke wilayah region 2 3 4 yang semuanya belum bisa di apa ya ada 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 kebutuhan namun demikian memang belum ada alokasinya lanjut nah ini kami gambarkan Pak kalau misalkan IDD ini delay ini ini IDD ini yang warna hijau tua jadi kalau misalkan seluruh projek-projek di apa di wilayah kerja Kalimantan ini semua akan bisa on stream kemudian yang potensial supleynya pun on stream itu masuk ke yang warna hijau muda dan hijau tua nah ini hijau tuanya ini adalah yang dari IDD sendiri Pak nah sementara garis ungu ini adalah demandnya memang antara demand optimis realistis dan pesimis ini hampir berdekatan karena memang demand yang saat ini existing ini yang dari untuk RNG maupun untuk petrokimia dan pupuk ini memang ini yang paling besar namun demikian untuk demand industri ini belum masih sangat kecil sekali lanjut nah dukungan kami Pak kalau nanti tahun 2020 ini kan kita terus bahas ya Pak untuk balance di region 5 ini terus karena memang akan selalu ada perkembangan terutama yang IDD juga terus kita monitor bagaimana ini tetap kita push untuk tetap bisa kita jalankan oleh karena itu sambil menunggu juga pasokan pasokan yang mungkin akan masuk tahun 2020 ini Pak Sekjen sudah menyampaikan surat ke BPH untuk melakukan evaluasi kelayakan dan persiapan pembangunan nanti dari hasil evaluasi ini akan kita lihat kami harapkan bahwa BPH seperti yang tadi Pak Deputi sampaikan bisa membuat kajian yang lebih komprehensif nanti mungkin juga bersama-sama Dijen Migas bersama-sama dengan SKK juga yang komprehensif apa sistem yang paling efisien untuk mengamankan pasokan ke Kalimantan ini dan apabila nanti sudah ada kajian yang lebih komprehensif tahun 2021 memang kita akan mengusulkan ini masuk di dalam rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi sehingga BPH apakah akan melelang atau akan ada penugasan nanti diharapkan ini sistem di Kalimantan untuk pasokan gas bumi sesuai dengan harapan kita semua bisa dapat kita laksamakan dengan baik lanjut mungkin itu saja Pak dari kami sementara terima kasih Terima kasih Ibu Surya Ningsi sangat komprehensif Ibu terkait dengan tentunya kewenangan daripada Kementerian SDM Secu Dijen Migas yang berkaitan dengan upaya-upaya terdeliverinya major project Transpipanisasi Kalimantan ya memang kami juga kemarin sudah trilateral meeting Ibu Surya Ningsi antara Bapak Nas Kementerian Keuangan dan Kementerian SDM berkaitan dengan matrik yang tadi kami sampaikan karena sudah masuk di dalam rencana strategis Kementerian SDM bahwa perlu dilakukan kajian yang sangat komprehensif karena tidak hanya terkait dengan kelayakan finansial kita juga harus mempertimbangkan kelayakan ekonomi secara keseluruhan kelayakan lingkungan kelayakan teknis kelayakan sosial kelayakan pengembangan wilayah dan tentunya kelayakan yang sifatnya untuk pengembangan wilayah jangka panjang mudah-mudahan nanti itu bisa dilakukan oleh teman-teman BPH Migas dan dibantu oleh kementerian lembaga terkait saya akan undang dari BPH Migas karena kewenangan dari BPH Migas adalah merupakan pelaksana terkait dengan pipanisasi gas bumi kami undang perwakilan dari BPH Migas Pak Hari Pratoyo akan mempersentasikan Pak silahkan Pak waktunya kami persilahkan baik terima kasih Pak Yahya yang terhormat Pak Arifin BPT Kemaritiman dan SDH di Bapenas khususnya Ibu Soria yang telah menyampaikan paparan paparan kami tidak jauh beda dengan Ibu Soria kira-kira gitu disini dari pihak supplier disini ada Pak Sarif terima kasih ada pelaksana pembangunan ada dari Bakri Pak Ade Pak Suko Pak Sahrial Kementerian BUMN Kementerian Keuangan Kementerian Perindustrian Bapak-Bapak dari Bapeda Baikal Tim Kalsel Kalteng Kalbar wah rame sekali ini luar biasa ini dan tentunya teman-teman dari PPH Migas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang pertama-tama kami akan meninjau sejauh mana memang dalam kajian dan evaluasi baik itu kelayakan untuk Trans-Kalimantan kami akan mencoba seperti apa yang disampaikan Bu Soria secara komprehensif tetapi disini kami mau melihat dulu antara suplai dan demand-nya dulu walaupun secara garis besar tentunya tidak hanya suplai dan demand untuk keterkaitan dengan keekonomian tetapi kami akan mencoba juga secara multiplier efek di Kalimantan khususnya yang ter lalui dengan pipa Trans-Kalimantan mohon lanjut yang pertama kami pada prinsipnya ada latar belakang konsep permasalahan solusi dan strategi untuk selanjutnya memang rencana pipa Trans-Kalimantan ini sudah masuk dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024 dan berdasarkan tentunya perpres 18 tahun 2020 yang beberapa waktu lalu selain itu untuk 2020 sampai dengan 2030 memang RIJTK PNIT atau yang sering disebut RIJTK yang disetujui oleh Menteri SDM ini masih dalam bentuk draft yang mana harus dikembangkan dan diformkan apabila memang sudah bisa dimasukkan dalam RIJTK kementerian SDM nah ini perlu kajian seperti Bu Soria tadi kajian yang komprehensif termasuk segala sesuatunya yang terkait dengan RIJTK ini akan segera dilakukan Bapak dan untuk selanjutnya konsep seperti apa bahwa pada prinsipnya mau ingin next konsepnya yaitu harus mengetahui sejauh mana pasokan ataupun supply dan demand dimana marketnya disini apabila supply dan demand itu sudah bisa dihubungkan menyatu nah inilah infrastruktur khususnya pipeline ataupun modal lain tetapi kita bicara lebih mendalam yaitu infrastruktur gas bumi berupa pipeline dan konsep selanjutnya yaitu dalam rangka pengembangan infrastruktur gas bumi memang dibutuhkan pipeline next berupa pipeline untuk menghubungkan dari sumbernya atau supply-nya ke lokasi marketnya bisa berupa pipa gas bisa berupa LNG bisa berupa CNG atau by tracking nah ini memang konsep dasar daripada pembangunan pipa trans Kalimantan yang lebih banyak lagi diutamakan konsep tersebut bisa dipilih dalam memasuk suatu wilayah khususnya di wilayah Kalimantan yang sementara ini kami tekankan adalah moda pipa transmisi sebagai media penyalur utama itu konsep awal yang akan kami coba lakukan kajinya nah ini ruas trans Kalimantan ini seperti gambar apa yang disampaikan Ibu Soria tadi memang disini ada badan usaha Batri Badres yang sudah memenangkan lelang yang dilakukan pihak BPH Migas pada tahun 2006 yaitu jalur tim Kalsel sebagai bagian dari Kalija memang pada saat awal dulu BPH Migas melelangkan demand dan suplainya itu sudah seimbang dan sudah bisa dilakukan pengembangan infrastruktur yaitu Kalija tetapi pada saat perjalanan suplai yang tadinya akan dialokasikan untuk ke pipeline tersebut ternyata ada sesuatu delay sehingga sampai sekarang belum ada kejelasan untuk suplainya oleh karenanya sampai sekarang Bakri dan Badres belum melakukan kegiatan dalam pemasangan pipa tersebut oleh karenanya sekarang ini kami akan melakukan sejauh mana komprehensif terhadap demand maupun supply kalau supply harus dicari demand harus diciptakan nah ini nanti ada keterkaitan dengan Kementerian Perindustrian maupun pemda setempat untuk bisa menciptakan demand-nya apabila memang supply-nya tersedia nah disini untuk selanjutnya bisa dilihat rencana jalur daripada Trans Kalimantan seperti apa yang disampaikan ke Ibu Surya tadi dari Bijan Negas nah ini masalahnya memang sampai dengan saat ini belum ada komited atau supply komited terhadap gas bumi yang untuk milah Kalimantan di lain pihak Kalimantan ini mempunyai cadangan gas bumi yang luar biasa nah inilah permasalahan yang ada yang selanjutnya permasalahannya belum ada kepastian demand untuk penyerapan ya memang ini buah simalakama tapi demand ini menurut kami bisa diciptakan apabila memang supply dan infrastruktur sudah ada memang ada gap waktu kurang lebih setahun dua tahun nah ini yang perlu diciptakan yang permasalahan tersebut adalah pipa transmisi khususnya Kalimantan Timur Kalimantan Selatan itu sudah ditetapkan pengelolaannya oleh PT Baki melalui keputusan BPH Migas pada tahun 2006 yang lalu sehingga dari permasalahan permasalahan tersebut kami sedikit secara garis besar akan memberikan solusi paling tidak identifikasi supply dulu nah existing supply seperti apa juga yang disampaikan Ibu Soria tadi sumber gas terbesar di wilayah Kalimantan kurang lebih itu flow rate nya hampir 1300 mm CFD tetapi sudah committed untuk LNG di Bontang kemudian potensi supply lain itu bisa dari IDD tapi pengembangannya masih belum firm sehingga perlu ada kemudian ada dari sumur existing mahakam Ibu Soria juga menyampaikan sangat-sangat diharapkan juga segera beroperasi begitu juga NIMARAKES harapannya juga segera dari NIMARAKES tersebut untuk bisa diproduksi sedangkan supply lain kita harapkan dari NATUNA memang dari NATUNA ini seperti Pak Deputi sampaikan CO2 nya juga cukup tinggi pengembangannya juga agak lama oleh karenanya ini perlu dipertimbangkan kembali sebagai supply nah dari supply yang lain kalau memang tidak ada ya sudah kami bisa menggunakan LNG yang baik itu existing dari Indonesia baik itu dari Bontang maupun dari Irian untuk dibuatkan LNG terminal di sekitar Kalimantan Timur maupun Selatan ataupun Trans yang lain sedangkan kami mencoba identifikasi demand nah identifikasi demand ini end user saat ini yang cukup besar adalah di Kalimantan Timur yaitu Pupuk Kaltim maupun Parna Industri tetapi belum terlalu banyak menyerap daripada gas karena memang belum ada infrastruktur maupun suplai gasnya yang sudah komit begitu juga Kalimantanol Industri juga sudah beroperasi cuma hanya belum banyak industrinya karena memang sekali lagi suplainya belum bisa suplai maupun infrastruktur belum bisa dilaksanakan sedangkan untuk potensi demand yang lain yang akan ke depan memang RDMP daripada kilang balipapan itu kita harapkan seperti kami kemarin dengan tim dari SDM juga akan mengembangkan dan memanfaatkan gas tersebut untuk RDMP yang kita harapkan ya sebelum tahun 2026 sudah mengalir kurang lebih maksimum ya 150 MMCFD kemudian ada kilang metanol dinunukan kita harapkan segera juga bisa memanfaatkan nah di lain pihak kawasan industri dari kementerian perindustrian pada saat rapat-rapat sebelumnya sudah mencoba untuk memaparkan kurang lebih 7 sampai 8 kawasan industri yang ada di sekitar Kalimantan Timur, Kalimantan, Selatan dan ini saya kira bisa diciptakan untuk menarik investor apabila infrastruktur suplai gasnya sudah ada di lain pihak ada berapa IPP maupun PLN untuk membangkitkan listrik baik itu yang existing maupun pengembangan dalam rangka penambahan suplai listrik baik itu untuk existing penambahan maupun untuk apabila ada kawasan-kawasan industri yang terbangun sehingga power plant baik itu PLN maupun IPP juga bisa dikembangkan ini identifikasi dari demand saya kira begitu kemudian ini saran selanjutnya yaitu sumber gas existing di wilayah existing seperti Natuna ya dianggap bisa sebagai potensial suplai hanya memang perlu infrastruktur dari Natuna sampai di Kalimantan Barat itu perlu infrastruktur yang cukup panjang kemudian apabila LNG yang dibontang untuk ekspor sudah berakhir semoga alokasi gas tersebut bisa digunakan sebagai sumber pasokan yang selanjutnya khususnya masih keterkaitan dengan suplek apabila LNG bontang sudah bisa selesai dalam rangka memproduksinya bisa dialihkan fasilitas LNG tersebut direvitalisasi menjadi penerima LNG baik itu impor maupun LNG dalam negeri seperti halnya LNG dari tangguh kita harapkan atau LNG impor yang langsung bisa masuk ke revitalisasi LNG bontang sebagai LNG terminal ini saran yang selanjutnya alternatif pasokan lain yaitu berupa CBM tapi ini perlu pengembangan tetapi apabila CBM ini bisa dikembangkan itu gas yang akan terproduksi cukup berarti dan cukup signifikan saya kira kemudian keterkaitan dengan penciptaan market ini saya kira demand tidak hanya untuk kawasan industri seperti tadi banyak kawasan-kawasan pertambangan memerlukan energi yang bisa diganti dengan gas untuk energi penunjang kegiatan pertambangan termasuk untuk kawasan industri kawasan ibu kota baru termasuk kawasan untuk pertambangan yang menggunakan tracking bisa menggunakan NGV atau BBG tentunya di luar itu pengembangan daripada industri industri kawasan yang akan diciptakan baik itu kawasan industri maupun KEK disini apabila nantinya kawasan tersebut sudah berkembang dan pipa transmisi bisa dikembangkan tentunya nanti ada diciptakan wilayah jaringan distribusi wilayah jaringan distribusi di sekitar pipa transmisi tentunya nanti kita atau BPH bisa ngatur ada wilayah niaga tertentu WNT nah disini yang existing sudah ada kawasan industri pupuk kaltim dimana Pertagas telah menyalurkan gas melalui pipa tentunya ada beberapa pelanggannya kemudian untuk lokasi pembangkit sudah ada beberapa yang baik itu IPP maun PLN untuk bisa lebih dikembangkan dan ini semua adanya di wilayah Kalimantan Timur sedangkan pengembangan pengembangan kawasan industri untuk infrastruktur sebut bisa dibangun bekerja sama tentunya dengan perusda ataupun badan usaha swasta lain dan nantinya bisa diberikan wilayah jaringan distribusi yang memadai sehingga apabila ini akan dilakukan tentunya kami akan mengkaji lebih dalam dengan melihat kondisi supply demand maupun infrastruktur RPJMN 2024 BPH pada prinsipnya mendukung untuk kegiatan daripada pemasangan pipa dalam rangka RPJMN 2024 hanya memang kami mengkaji dan secara garis besar ya namanya khawatir ada Pak Yahya atau Pak Rizin khawatirnya waktunya agak bergeser begitu karena kami harus mendalami lagi khususnya dengan Bu Surya maupun Pak Sarif dari SKK Migas tentang sejauh mana supply dari sumur apabila memang dari sumur akan habis atau perlu waktu lama kalau memungkinkan ya dari LNG import atau dari LNG domestik yang kargonya belum terserah selanjutnya memang disini kami ada data-data sebagai masukan saja itu data-data nanti Bapak-Bapak Ibu-Ibu kalau memang akan meng-copy ataupun mengambil data-data ini kami persilahkan demikian dari kami Pak mohon maaf waktunya agak lama sekian terima kasih Pak Yahya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Ahri banyak sekali pencerahan buat kami mungkin buat teman-teman semua yang hadir disini tentunya di dalam paparan Bapak-Ibu sekalian ini ada hal-hal yang perlu kita pahami karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nas Pak Deputi dari Dijen Migas kemudian dari BPH Migas bahwa major projek Transetan jadi sebenarnya filosofinya itu gitu ya jadi jangan sampai nanti gas Kalimantan itu ujung-ujungnya di ekspor apalagi kita kalau tidak salah itu akan berakhir tahun 2028 nah ini kalau LNG habis maka tentunya kita harus berinovasi bagaimana untuk memanfaatkan gas bumi untuk kebutuhan domestik khususnya untuk kepulauan Kalimantan nah ini Bapak Ibu sekalian karena ada isu dan tantangan tentunya kami akan mengundang komen ataupun masukan ataupun tanggapan ini mumpung dalam masa tahapan perencanaan karena untuk Kalimantan Timur Kalimantan Selatan itu sudah dilelang Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah itu nanti masih dalam perencanaan Kalimantan Tengah kemudian ke Kalimantan Barat juga dalam perencanaan sampai kepada pemanfaatan gas bumi Natuna sebagai potensial pasokan saya akan undang dari SKK Migas ini ada Sarif Maulana untuk bisa memberikan tadi kan sudah disampaikan bahwa banyak sekali poten Pak Sarif terima kasih Pak Yahya Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di wilayah Hulu Migas yang berada di bawah pengawasan SKK Migas jadi mohon izin Mbak Junet tolong di diperlihatkan paparannya jadi jadi kalau kita bicara Kalimantan Timur ada beberapa infrastruktur yang saat ini sudah terbentuk khususnya adalah infrastruktur yang menyambungkan wilayah kerja yang berada di Kalimantan Timur untuk memasuk kebutuhan gas pipa domestik yang berada sebagian besar di kawasan Bontang area dan juga yang berada di wilayah selatan itu khususnya untuk kilang balikpapan jadi benar kebijakan saat ini yang akan diusung oleh pemerintah adalah bahwa kita akan semaksimal mungkin mengutamakan kebutuhan domestik bila mana memang kebutuhan domestik ini sejalan dengan rencana pengembangan lapangan yang ada di hulu sedikit memberikan informasi bahwasannya beberapa lapangan yang ada di Kalimantan Timur ini merupakan lapangan-lapangan tua yang secara performance saat ini sebenarnya posisinya adalah bagaimana kita menjaga agar performance dari lapangan-lapangan tersebut tetap bisa optimum untuk bisa memproduksikan gas yang ada jadi memang belum ada lagi temuan-temuan yang cukup besar di daerah Kalimantan Timur kecuali yang saat ini baru masuk itu adalah dari Enim Rakes nah bagaimana dengan IDD tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Surya sebenarnya jadi ini Bapak-Ibu sekalian gambaran racagas Kalimantan Timur jadi ini benar-benar yang ada di Kalimantan Timur yang mana sudah memiliki fasilitas infrastruktur sudah memiliki pembeli existing baik itu bicara gas pipa domestik LNG domestik maupun LNG ekspor jadi kalau kita lihat kondisi saat ini adalah neraca gas Kalimantan Timur dengan asumsi IDD itu nanti akan masuk di sekitar 2025 maka peta dari pasokan supply dan demand ini seperti ini jadi kalau kita lihat adalah bawasannya dengan pergerakan demand domestik di Kalimantan Timur khususnya untuk RDMP kilang balik papan yang bergerak dari angka 50 di tahun 2020 sampai ke angka 190 ini jadi domestik itu akan memiliki kenaikan demand dari saat ini yang sekitar 480 itu akan bergerak menjadi sekitar 680 di tahun 2030 atau sampai dengan 2034 nah hal ini yang akan kita menjadi prioritas untuk kita penuhi karena memang konsep ataupun demand dari RDMP sendiri saat ini sudah terlihat artinya sudah ada progres dan hulu dalam hal ini SKK Megas beserta dengan ESDM ini akan berusaha menyediakan gasnya untuk bisa kita memasuk ke sana kalau dengan IDD yang ada terlihat di grafik yang paling atas garis hitam paling atas bawasannya kebutuhan demand domestik di Kalimantan Timur itu bisa dipenuhi sampai tahun 2034 ini kita bicara demand existing Bapak Ibu belum kita bicara demand tambahan mungkin tadi potensi-potensi yang disampaikan oleh Pak Hari bahwa ada potensi-potensi tambahan yang mungkin akan masuk nah ini adalah grafiknya jadi artinya kalaupun ada demand tambahan yang memang nantinya akan muncul di tahun-tahun berikutnya maka ini harus inline dengan rencana pengembangan dulu karena seperti kita ketahui kalau gas sudah diproduksikan ini tidak bisa kita tahan Bapak Ibu sekalian seperti yang terjadi beberapa bulan ini dengan demand yang menurun akibat dari COVID segala macam akhirnya kita harus melakukan curtailment artinya pengurangan produksi pengurangan produksi ini memang akan berdampak terhadap kinerja dari sumur-sumur yang sudah tua yang dikhawatirkan ini akhirnya tidak bisa mengeluarkan gas lagi jadi memang momen ataupun timing ini sangat penting dalam hal mensinergikan kapan hulu ini akan dikembangkan diproduksikan dan kapan demand itu bisa menyerap secara actual nantinya nah bagaimana dengan tanpa IDD ini kita bisa lihat di slide berikutnya bawasannya tolong Mbak Junet tanpa IDD Mbak Junet bisa di next slide-nya sudah itu Mas Saref sudah kelihatan baru muncul di tempat saya mungkin jaringannya jadi ini Bapak Ibu sekalian yang tanpa IDD sangat terlihat sekali perbedaannya bahwasannya kalau IDD itu mengalami delay atau bahkan tidak jadi dikembangkan ini sangat besar potensi dampak yang akan terjadi dimana dimana re-existing gas pipa saja itu hanya bisa dipenuhi sampai tahun 2029 kalau tadi dengan IDD sampai 2034 maka dengan tanpa IDD ini hanya sampai 2029 nah ini memang PR kita semua bagaimana kita berupaya untuk bisa menggolkan IDD ini untuk bisa ditembangkan tentunya dengan beberapa pertimbangan yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya di Kalimantan Timur sebagai area yang memang berada di wilayah kerja WK-WK di Kalimantan Timur termasuk juga mungkin bagaimana agar kita bisa tetap menjaga WK-WK yang saat ini sudah berproduksi agar bisa tetap kita kembangkan sedikit gambaran saja bawasannya sekarang WK Mahakam maupun Sanga-Sanga yang memiliki profile yang tadi kita lihat di slide sebelumnya itu adalah masih memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan namun tentunya makin lama lapang-lapangan tersebut umurnya biaya untuk mengembangkan lapangan itu juga semakin mahal nah hal-hal ini yang masih dibahas antara SKK Migas keputusan EASDM dengan Pertamina dalam hal ini Pertamina Hulu Indonesia Group bagaimana mekanisme untuk mengembangkan lapangan itu atas permohonan atau permintaan-permintaan insentif dari pemerintah yang saat ini memang cukup besar agar lapangan-lapangan tersebut bisa dikembangkan sehingga kebutuhan gas domestik itu masih bisa dipenuhi yang lebih itu Pak Yahya Bapak-Ibu sekalian pemaparan dari kami kami menunggu untuk sesi diskusi bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan kepada kami semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Sarif jadi intinya bahwa potensi supply apabila tanpa IDD berarti dengan pipa existing saja itu akan habis di tahun 2029 jadi adanya oversupply itu dengan asumsi bahwa IDD itu bisa jalan sesuai dengan rencana mungkin begitu ya Pak Sarif ya kurang lebih betul Bapak namun memang nanti tentunya pada saat IDD itu dikembangkan bahwasannya bagaimana gas itu akan dikomersialkan akan juga arat kaitannya dengan keekonomian lapangan bagaimana agar itu bisa dikomersialisasikan seperti itu Pak Oke terima kasih Pak Sarif saya akan undang teman dari PGN ini ada Pak Suko di sini mungkin kami ingin masukkan ataupun tanggapannya karena PGN sekarang adalah sudah merupakan bahagian dari Pertamina PGN dan Pertagas juga sudah menjadi satu kesatuan tentunya kami ingin ada masukan ataupun tanggapan silahkan Pak Dirut Pak Suko kami persilahkan terima kasih Pak Yahya atas waktu yang diberikan kepada kami yang kami hormati Pak Deguti Pak Arifin Dudianto yang kami hormati dari BPH Miga ada Pak Ari Pak Yahya ada dari Bu Surya SDM dan Bapak-Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang konsep mulai dari suplek kemudian ada demand kemudian ada infrastruktur kemudian RCPMN sekaligus juga infrastruktur untuk terkalih mantan prinsipnya kami sebagai bagian dari keluarga Pertamina saat ini PGN menjadi subholding gas sekaligus juga ditugaskan untuk penyedia infrastruktur maupun juga untuk molekul-molekul gas kalau melihat dari paparan yang sudah disampaikan Ibu Surya kemudian Pak Harif Ratoyo kemudian tadi Pak Tarif rasanya posisi kami hari ini dengan infrastruktur yang ada pastinya kami akan mendukung program ini namun demikian mungkin yang menjadi catatan yang perlu kita cermati bahwa pada saat ini ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu kami sediakan untuk kepentingan kilang karena memang itu hal yang sangat kami perlukan untuk dan kilang adalah proyek strategis nasional juga sesuai dengan prepes nomor 56 menurut saya sudah sejalan sebenarnya Pak Yahya hanya memang ini timing yang perlu kita cermati lebih detail khususnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan khususnya kami adalah untuk memenuhi kilang kalau kami melihat tadi dari presentasi Trans Kalimantan kalau Kalija sebenarnya sudah dibatalkan karena Jawa sudah tidak memungkinkan sesuai dengan konsensus politik tadi berarti ini kita fokuskan ke Trans Kalimantan kemudian tadi lebih spesifik kepada bagaimana dukungan infrastruktur ke ibu kota gitu kan IKN prinsipnya apalagi dengan program yang disampaikan oleh Ibu Surya tadi lebih detail ada jargas yang sudah di tapping kipal 8in kebetulan jargas tersebut kami nanti yang digaskan juga untuk mengelola kemudian selain jargas kami juga akan kembangkan ke bisnis retail lain yaitu hotel restoran maupun UMKM mall dan sebagainya akhirnya nanti ke industri tapi untuk memberikan multiplier biasanya memang degenerate dengan industri-industri yang merupakan anchor buyer yaitu teman-teman biasanya dari listrik dan sekaligus petrokimia dan petrokimia ini untuk existing sudah ada teman-teman dari Pupo maupun juga dari KMI yang tadi disebutkan Pak Hari nah khusus untuk yang kami Pak Yahya khususnya juga untuk mendekati supporting ke Ibu Kota Negara kami saat ini akan merencanakan membangun pipa senipah balikpapan kurang lebih hampir 90 kilo dengan rencana diameternya 24 in untuk membutuhan gas di kilang kami yang saat ini existing kebutuhannya 50 baru bisa dipenuhi hanya 30 diusahakan oleh Pak Sarif mungkin kemarin untuk yang pemenuhan 20-nya itu menggunakan pipa-pipa dari hulu dulu kemudian kami akan mencoba membangun dari senipah ke balikpapan sepanjang 90 kilo nantinya bisa memenuhi sampai hampir 200 MMCFD dimana pipa tersebut kalau kami mengusulkan bagian Translimantan mungkin nantinya kalau tadi saya melihat diameternya 32 jika pembangunan 32 sudah selesai kami bisa interkoreksi kepada teman-teman yang membangun pipa 32 seperti kasus di Jawa Barat kami membangun pipa SSWG 1-2 dengan diameter 32 kemudian kami distribusinya membangun pipa 24 untuk memenuhi kebutuhan demand yang ada saat ini sambil berjalan nantinya biasanya 5 tahun 10 tahun perkembangan industri yang ada kemudian juga untuk hal-hal lain akhirnya pipa distribusi yang 24 juga bisa nanti dijadikan pipa open access untuk pemakaian bersama jadi yang penting hari ini harus kita pahami bahwa untuk memulai sebuah pembangunan infrastruktur yang harus dipastikan adalah demand kemudian supply dan kemudian infrastruktur menyusul karena seperti disampaikan oleh Pak Sarif juga kalau supply sudah dibangun khususnya gas demandnya harus jelas demandnya ada harus jelas supply-nya juga demand ada supply-nya jelas infrastrukturnya juga harus hati-hati berapa diameter yang tepat karena memang sekali membangun kita tidak bisa memindahkan lagi oleh karena itu dan masalah yang utama waktu yang kedua juga kalau kami bicara tentang supply molekulnya Pak resiko yang ter berdampak pada kami yaitu kami harus menanggung namanya tech or pay nah kebetulan Pak Harif Ratoyo dulu adalah guru kami Pak waktu di PGN pada saat SSWG 1-2 itu kami bangun dengan diameter yang cukup besar yaitu 32 in 2 pipa dimana kapasitas sampai 1200 sampai hari ini pun ternyata pertumbuhan belum bisa sesuai dengan harapan sehingga kami sempat saat itu kena tech or pay dari gas supply di blok koridor dan itu menjadi resiko badan usaha yang harus ditanggung oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami mohon support dukungan bahwa dalam rangka memulai pembangunan infrastruktur trans-Kalimantan mungkin kami akan mulai dulu dengan pipa kami 24 in kalau memang harus pemerintah meminta kami oh kalau bisa jangan 24 in 28 sekalian karena memang dari sisi kapasitas 24 in mungkin cukup hanya 200 sampai 250 tapi kalau kami naikkan ke 28 mungkin bisa mengkaper sampai 400 500 MMCFD biayanya memang tidak beda cukup jauh hanya hanya perlu kami nanti pastikan dimannya tapi kalau sampai 32 rasanya kosnya menjadi agak lebih mahal dan itu juga perlu waktu yang cukup panjang untuk menembuhkan diman-diman yang dimana saat ini kawasan-kawasan indus disana juga belum bisa memenuhi kalau untuk kebutuhan ibu kota saya kami menghitung kalau jargas asumsinya rumah disana 1 juta dengan asumsi satu rumah tangga itu dua tabung lah atau kira-kira 30 meter kibik atau kita anggap saja demikian itu 1 juta rumah hanya 30 MMCFD Pak jadi rumah tangga ini memang hanya cukup memenuhi kotaan kecil tapi mungkin kalau disana sudah tumbuh nanti hotel kemudian restoran kemudian juga mal dan sebagainya mungkin akan menambah sedikit hampir sama kira-kira kebutuhannya enggak lebih dari 30 dan kemudian kalau industri bertumbuh dan sebagainya kemungkinan itu akan menambah kurang lebih hanya maksimal paling sampai 100 di 10 tahun yang akan depan itu perkiraan kami kecuali muncul industri petrokimia yang kita harapkan disana muncul selain kilang mungkin ada industri-industri petrokimia yang memang membutuhkan energi besar termasuk kayak pupuk dan lain sebagainya dimana satu plan membutuhkan kurang lebih 50 sampai 75 MMCFD sehingga itu bisa memenuhi desain kapasitas pipa yang kita harapkan sesuai antara suplai dan diman untuk suplai sendiri kami juga sudah mencoba menyiapkan seandainya suplai dari gas pipa yang disampaikan Pak Sarif itu tidak memenuhi kami akan merubah bontang yang sebelumnya menjadi LNG plan menjadi receiving terminal dimana nantinya kalau memang dari kebutuhan LNG domestik sudah tidak memenuhi lagi saat ini Pertamina juga sudah menyiapkan punya portfolio LNG sampai lebih dari 70 kargo artinya dan itu memang kami siapkan saat itu untuk mengkonversi kebutuhan semua kilang-kilang yang ada di Pertamina mulai dari di kilang RU5 tadi di Balikpapan kemudian kilang di Cilacap Balongan Dume maupun di TPPI dengan demikian kami sudah menyiapkan sebuah skema selain gas-gas pipa domestik kemudian LNG domestik kami juga menyiapkan kalau perlu ada LNG portfolio Pertamina yang kami datangkan dari sumber-sumber lain kira-kira itu gambarannya Pak Yahya tentang apa yang kami rencanakan mungkin nanti kami mau licin waktu bisa ke Pak Penas untuk menyampaikan lebih detail rencana implementasi proyek jargas sampai kepada industri maupun pipa-pipa transmisi yang pipa-pipa distribusi maupun transmisi yang kami akan sesuaikan dengan rencana TransKalimantan di dalam RBGPM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah prinsipnya kami memberikan support penuh terhadap proyek TransKalimantan dan untuk badan usaha yang ditugaskan yang memenangkan teman-teman dari Bakri silahkan saja membangun mungkin kalau memang kilang kemudian kami nanti akan alignment-kan juga dengan pipa distribusi untuk men-support ke yang IKN yang tadi kalau Bu Surya 8 in untuk jargas mungkin nanti kami untuk distribusi akan kami support dengan pipa yang lebih besar lagi ke 16 in dan sebagainya intinya intinya seluruh kebutuhan yang ada di IKN akan kami penuhi dan itu komitmen kami kami akan menyesuaikan seluruh kebutuhan di mandi sana mulai mulai dari retail rumah tangga sampai kepada industri yang berbasis gas mungkin itu Pak Yahya kami tadi mau menyampaikan presentasi tapi sepertinya presentasinya hampir sama yang disampaikan oleh Pak Yahya kemudian Ibu Surya saya pikir sudah cukup saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa komitmen kami penuh Pak memberikan support karena itu kami ingin memulai duluan kalau perlu tahun 2020 ini kami sudah memulai dengan pembangunan BIPA 24 in untuk dedicated hilir kami mensupport ke kilang kami karena memang tahun 2021 akhir atau awal 2002 diharapkan sudah harus selesai karena proyek kilang ini menjadi proyek strategis nasional sesuai juga dengan Perpes nomor 56 mungkin itu Pak Yahya bisa sampaikan terima kasih atas waktunya kami nanti akan menyampaikan detail rencana kami untuk ke BAPENAS terima kasih oke terima kasih Pak Suko perlu kami informasikan Pak kilang minyak RDMP Balikpapan juga masuk di dalam major proyek RPJMN 2020 2024 jadi ada beberapa kilang minyak grassroot kemudian RDMP itu menjadi salah satu major proyek di dalam RPJMN terkait tadi dengan potensi demand khususnya potensi yang cukup menjanjikan kalau memang nanti akan dibangun industri petrokimia ataupun industri pengolahan lainnya ataupun industri pupuk apalagi nanti di Kalimantan Tengah akan ada food estate yang sekarang sedang dibahas di kabinet terkait dengan ketahanan pangan tentunya diperlukan pabrik pupuk yang mendukung food estate yang akan dikembangkan di Kalimantan Tengah saya akan undang dari kementerian perindustrian terkait dengan rencana industri industri khususnya di Kalimantan sebagai potensi demand yang tentunya nanti akan dikaji oleh teman-teman BPH Migas saya undang dari kementerian perindustrian silahkan Pak terima kasih Pak Yaya perkenalkan saya Warsito yang kami hormati Pak Deputi Pak Arifin kami saat ini mendapat amanah Pak untuk percepatan pembangunan kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia jadi saya mendengar dan menyimak dan seminggu lalu saya coba kontak Bu Suryak terkait dengan program kebijakan-kebijakan Migas ini dan beberapa kali kami juga diminta narasumber oleh BP Migas untuk menghitung daripada kebutuhan-kebutuhan gas di kawasan industri di seluruh Indonesia nah ini menjadi menarik Pak kalau kami lihat dari paparan Pak Hari kemudian bagaimana Pak Sarif dari SKMGas untuk memetakan supply and demand gas ini kebetulan kami juga punya di RPJMN projek dililisasi gas di pintu ni sana Pak tapi untuk di Kalimantan ini seperti Pak Hari sampaikan tadi bahwa kami juga sudah masukkan ke dalam program RPJMN 2020 2024 terkait dengan percepatan pembangunan kawasan-kawasan industri jadi kalau kami melihat dari Kementerian Perindustrian ini sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 2014 bahwa kita tidak hanya ingin pendalaman struktur industri tapi bagaimana penyebaran pemerataan industri di seluruh NKRM jadi kata kunci kita bisa meningkatkan nilai tambah khususnya di sumber daya alam kita nah ini mengkait dengan program major project dari pipa Trans Kalimantan ini sangat menarik buat kami karena kami punya juga rencana Induk daripada pembangunan industri nasional di Kalimantan yaitu bagaimana kita mempercepat pengembangan wilayah pusat-pusat pertumbuhan industri nah ini yang kami titipkan kepada teman-teman Pak Beda untuk menyiapkan perda rencana pembangunan industri provinsi maupun kabupaten sehingga pengintegrasian antara industri atau pusat-pusat industri dengan infrastruktur industri salah satunya jaringan gas ini tidak melenceng Pak ini selama ini komunikasi ini kuncinya komunikasi bagaimana grand design daripada kolaborasi antara supply and demand ini perlu kita perapatkan kembali memang kami sudah menghitung kebutuhan-kebutuhan gas tapi menurut dasar penghitungan kami dasarnya adalah luasannya jadi berapa hektare kebutuhannya gas berapa hektare namun demikian kita juga metrikan dengan jenis-jenis industri yang kita dorong di Kalimantan ini nah seperti Pak Yaya tadi bilang bagaimana pemerintah sekarang dorong ini kita menikmati gas ini dengan banyak di ekspor ke luar negeri dan saya yakin dari teman-teman PGN akan bisa mendukung program-program peintegrasian bagaimana penyaluran gas yang kehandalan dan harganya affordable di kawasan-kawasan industri kenapa peran penting kawasan industri menjadi krusial di sini karena kawasan kita bentuk supaya semua menjadi pasti jadi master plan kawasan industri itu pasti tematik jadi kita ingin kalau di luar Jawa hilirisasi atau pohon industri-nya itu terbentuk misalnya kalau kita contoh di Teluk Bintuni nah berapa panjang kita bisa menurunkan gas itu menjadi pabrik-pabrik metanol dan turunannya nah ini yang program kementerian penurusan untuk target substitusi import 35% di akhir 2022 artinya kebutuhan-kebutuhan demand yang dulunya kita banyak import bahan baku kita harapkan ke depan dengan hilirasi gas ini sebagai bahan baku bisa meningkatkan nilai tambah daripada industri dalam negeri dan juga sekaligus akan membuka lapangan pekerjaan yang begitu besar di Kalimantan ini oleh karena itu dengan kebijakan bahwa penyuplian gas di Kalimantan untuk Kalimantan ini kami bisa lihat sesuatu opportunity yang besar untuk bisa menangkap pergeseran daripada pertumbuhan ekonomi ke Kalimantan apalagi dengan adanya rencana pembangunan ibu kuota negara di Kalimantan nah kemarin kami juga diundang oleh teman-teman PLN untuk mempertemukan di level kebijakannya bagaimana kemudian di level kebutuhannya bagaimana model bisnisnya bagaimana ini kan harus kita dudukkan bersama-sama saya yakin dari sisi Bapak Penas bisa mengintegrasikan dari tiga aspek tadi karena penting kalau kita bisa kroyok bareng-bareng kami bersama-sama Bukul Surya melihat dari sisi regulasinya kemudian penugasnya ada PN Gas kemudian juga bisa memberikan peta rencana kedepannya dengan BBM Gas saya yakin program gasifikasi ataupun untuk pemasok pembangkit pembangkit listrik di kawasan industri bisa termini dengan baik dan benar karena pengintegrasian infrastruktur ini menjadi cita-cita kita bersama kalau kami di PP142 2015 memang pemerintah dan pemerintah daerah itu wajib menyiapkan infrastruktur industri seperti bangun pembangkit listrik kemudian bagaimana kita menyiapkan infrastruktur dasar pengolahan limbah dan juga sebenarnya gas dan air ini nah kalau model bisnis ini bisa kita wujudkan sama-sama saya yakin tidak terjadi miss policy di dalam arah kedepannya ini memang tanggung jawab kita bersama-sama terutama harusnya yang lead Bapenas bisa membuat grand skenario supaya gas ini untuk anak negeri bukan gas ini untuk keluar negeri ini yang menjadi cita-cita kita bersama yang menjadi harapan kami dari kementerian penindustrian bagaimana salah satu motor penggerak daripada pemulihan ekonomi adalah industri kami yakinin itu tidak tidak ada lain bapak masuk ke kriter-kriter akhirnya juga enggak nendang juga makanya kami akan siap mendukung program major project ini dan kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk negeri khususnya kelima Demikian Pak Yahya apa yang bisa kami beri pandangan masukkan dari kementerian penindustrian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Berogak Waalaikumsalam terima kasih banyak Pak Warsito sangat-sangat bermanfaat buat kami Pak terkait dengan pengembangan transmisi gas Kalimantan jadi kementerian penindustrian nanti akan membuat satu rencana induk industri nasional Kalimantan ataupun master plan kawasan industri yang tentunya ini menjadi acuan di dalam nanti menghitung berapa potensi demand terkait dengan pipanisasi gas ini saya akan mengundang dari Pemda Bapeda saya silahkan Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur terlebih dahulu silahkan Pak Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Pak Dekuti Bapak Penas yang kami hormati Terima kasih Pak Direktur Pak Yahya Hidayat yang kami hormati Bapak Bapak Ibu dari Migas dari PGN maupun dari BPH Migas SKK Migas yang hadir ada Pak Sentot juga Alhamdulillah Mudah Mudah-mudahan Pertemuan ini bisa Bagus Bapak Ibu yang kami hormati kami melihat Bapak Ibu yang ada di dalam webinar ini hampir sebagian besar yang tampil itu adalah orang Jakarta semua Pak ya tapi Bapak Ibu itu lebih hebat mengetahui isi perut Kalimantan Timur ini daripada kami Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa melihat apa yang ada kemudian pada prinsipnya kami di Kalimantan Timur ini itu sejalan dengan apa yang direncanakan saya tadi pagi juga ketika selesai pelantikan menghadap Pak Gubernur kami sampaikan bahwa pada siang ini nanti pagi ini itu dilakukan webinar yang berkaitan dengan rencana pembangunan pipa gas ini beliau mengharapkan agar daerah-daerah yang dilalui itu nantinya sebagaimana yang sudah Bapak ceritakan semua itu jadi ada kawasan kondensat di Bontang kemudian ada kawasan-kawasan industri perkapalan di Samarinda ada juga mungkin yang nanti pasti dilalui ada kawasan Karyangau Beluminung yang pasti nanti akan lewat walaupun kita tidak merencanakan Bapak-Bapak pasti kelabakan juga untuk merencanakan untuk ibu kota negara jadi kami diuntungkan dengan itu kami kira kemudian apa yang menjadi amanat disampaikan tadi bahwa kita sudah punya perda pembangunan industri di provinsi atau kami menyebutnya perda ripip disini yaitu perda 10 tahun 2019 rencana indo pembangunan industri 2019 sampai 2039 kami sudah buat kawasan-kawasan mana kebetulan disini juga ada dari Bakri Group yang salah satunya juga menjadi apa namanya berkait dengan hal ini saya beberapa minggu yang lalu ada kawasan BCIP yang mau dibangun oleh bapak-bapak dari mungkin grup dari bapak itu kalau kita perhatikan belum termasuk di dalam rencana-rencana ini sebenarnya kalau dari kami memandangnya di repip kami itu belum ada karena dulu BCIP itu adalah bagian konsorsium dari MBTK kemudian mau pindah ke Braup balik lagi pindah ke sini nah yang seperti ini mudah-mudahan karena memang sudah di sana langsung saja dimasukkan juga cuma kalau dari daerah terpaksa kita harus merubah RPJMD merubah lagi repip ini dalam revisi yang akan datang mungkin bisa kita sampaikan hal-hal yang seperti ini nah kemudian kawasan-kawasan yang mungkin di luar daripada Bapak Ibu tadi Gunung Kuning tadi Sungai Kuning Tanah Kuning di utara itu pasti akan melalui mata sang kulirang ini kemudian ada kawasan-kawasan yang banyak industri parwisata Tanjung Redap sendiri itu hotelnya jauh lebih indah Morabadak tetapi sebentar saja setelah dia selesai kegiatan itu pembangunan itu hancur lagi kita perhatikan mudah-mudahan nanti jalur distribusi jalur ini tidak seperti itu apabila gasnya sudah tidak ada lagi ada pembangunan jalan habislah sudah pipa-pipa itu kalau kita perhatikan mudah-mudahan perhitungan ini juga sebaik-baiknya karena ini tidak menyangkut dengan APBD kami kami tidak memasalahkan hanya Gubernur tadi berpesan kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini itu libatkanlah orang-orang yang ada di Katim agar bisa seperti bapak-bapak di Jakarta itu tahu betul isi perut bumi kami ini mudah-mudahan ini yang ingin kami sampaikan dan kami mendukung apa yang bapak rencanakan itu mungkin yang diharapkan Pak Yahya dari kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kepala Bapak Pedah Pak Prinsip Kalimantan Timur tentunya kami mengharapkan banyak sekali dukungan terkait dengan pengembangan wilayah yang ada di Kalimantan Timur karena disitu akan ada IKN dan nanti multiplier effect dari IKN tentunya juga banyak sekali pengembangan pengembangan wilayah yang ada di sekitar Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya Kalimantan Timur tapi juga Provinsi di Kalimantan lainnya seperti Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat bahkan sampai ke Kalimantan Utara saya akan mengundang juga kepala Bapak Pedah dari Kalimantan Selatan ada Pak dari Kalimantan Selatan silahkan Pak izin Pak Yaya silahkan Pak Fahri izin Pak Yaya mohon maaf hari ini kepala Bapak Pedah sedang ada jadi mohon maaf kami yang mengwakili beliau untuk hadir di acara terkait timpages Kalimantan hari ini yang kami hormati Bapak Haripin Deputi dari Pak Yahya sendiri kemudian Ibu dari Kementerian SDM kemudian juga Bapak dari BPH Migas SKK Migas kemudian juga Bapak dari Perusahaan Gas Negara tadi kemudian Pak Warsito Pak Warsito Direktur PI dari Kementerian dan Bapak-Bapak lainnya yang hadir hari ini tidak bisa saya namanya satu persatu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terkait dengan adanya rencana pembangunan tipages di Trans Kalimantan kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai harapan besar terkait dengan rencana pembangunan tersebut walaupun tadi nantinya seperti yang disampaikan oleh Pak Arifin Deputi tadi bahwa ada masalah mungkin di depannya sebagian mungkin target-target ini tidak mungkin di RPJM 2020 sampai 2024 tapi tadi tempat cinggung beliau bahwa Kalim dan Kalisra akan diselesaikan pada tahap pertama terkait dengan energi di kelistirikan energi kelistirikan di Kalimantan Pak perlu kami sampaikan bahwa sistem kelistirikan di Kalimantan ini sudah interkoneksi jadi interkoneksi antara hatim kasa dan kakai tetapi dimana total daya yang terpasang sebesar 1600 sekian megawatt ini yang terdiri dari sistem barito dan sistem akam pada saat beban puncak ini terpakai atau tersep sekitar 1200 hingga ada surplus sekitar 371 megawatt atau sebesar 22,6% nah dengan adanya ibu kota nantinya di Kalimantan Timur ini tentu saja surplus ini akan tidak menjadi apa-apa karena dengan adanya kemungkinan perpindahan perpindahan masyarakat maupun pegawai-pegawai yang ada di Kalimantan Timur ini tentu saja membutuhkan energi listrik dengan adanya dukungan dari pembangunan rencana teman-teman pitag gas kami berharap bahwa ini dapat terrealisasi di tahun-tahun ke depan karena surplus yang hanya sebesar 22,6% ini nantinya akan banyak terserap ketika industri yang akan tumbuh terkait dengan adanya ikan ini dan perlu kami sampaikan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan ini sedang ada pengembangan terkait dengan kawasan industri yaitu industri jorong dan kawasan industri betul licin ini tentu saja terkait dengan penjelasan bapak-bapak tadi bapak adanya supply dan demand maupun infrastruktur kami berharap ini juga akan dapat menjadi penyerap dari penyerap daripada energi dari energi gas ini sendiri apalagi ini menjadi daya tarif energi gas ini adalah energi yang sangat bersih kami harapkan ini dapat realisasi dan ada satu lagi kawasan yang dikembangkan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu kawasan ekonomi Hujud Mekar Putih ini juga menjadi bagian dari permintaan terhadap energi ini kami berharap itu saja harapan kami adalah seperti harapan yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi bahwa cutting dan pada tahap pertama ini sebenarnya juga kontrak-kontrak yang Kaliger dulu sebenarnya sudah ditanda tangan tapi karena ada disampaikan terkait proses politik sehingga Bata jadi barangkali ini menggantilah mengganti yang Kaliger dulu Bata yang pada tahap pertama untuk pembangunan di Bata kami harapkan ini dapat realisasi di tahun-tahun pertama itu saja Pak Ayah terima kasih itu adalah harapan dari kami Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Fahri atas tambahan informasinya kami akan mengang Mbak Peda dari Provinsi Kalimantan Tengah Pak Kalimantan Tengah Pak Yusren mungkin diwakilkan ya Pak dari Kalimantan Tengah ada Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Waalaikumsalam Selamat siang Pak saya Ari dari Bapada Provinsi Kalimantan Tengah pertama saya ingin menyampaikan bahwa permohonan maaf Bapak Kepala Bapada Litbang serta Bapak Kabit Eforekonomin dan SDA sedang waktu bersamaan ada kegiatan di Kalimantan Selatan Ijinkan kami Pak yang saya hormati Bapak Bapak Ibu-Ibu dari Kementerian Medirjen Badan Usaha serta Bapak Kepala Bapada Kalimantan Tengah pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita bersama-sama mengetahui bahwa mayor proyek Kipa Trans Kalimantan ini masuk di dalam RPGMN juga sejalan apa yang menjadi program-program di Provinsi Kalimantan Tengah di mana Provinsi Kalimantan Tengah juga ditetapkan sebagai kawasan ketahanan pangan dan juga ada mayor proyek juga RPGMN yang ada yaitu kawasan industri Suria Borneo tentu harapan kedepannya pipanisasi tersebut bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah secara ekonomi sosial dan tenaga kerjaan dan yang kedua pada prinsipnya kami mendukung menyambut baik dan mendukung terhadap pipanisasi gas TransKalimantan ini Pak mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak sekian terima kasih terima kasih banyak Pak Ari kami akan undang dari Bapenda Kalimantan Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Barat saya Noveri perencana Bapenda Kalbar Binaan Pak Yahya dulu jadi begini Pak tadi saya sebenarnya lebih mengomentari rencana ke depan untuk jaringan gas di Kalimantan ini kami pasti setuju karena diutamakan itu untuk rencana Ibu Kota Negara tapi tidak salah kita melihat dari rencananya mungkin harus kita amati secara seksama pertama di rencana yang tadi salah satunya itu petanya disampaikan oleh Bu Surya Ningsi untuk di wilayah Kalimantan Barat sebagian itu dari rencana jaringan biar itu masih putus-putus itu masuk ke dalam wilayah perairan nah ada hal yang akan ditakutkan rencana Ipagas yang masuk ke wilayah perairan itu bisa mengganggu kegiatan yang sudah berjalan sama kegiatan strategis sehingga ini perlu kita cermati apalagi kami sudah hampir sudah ongoing dan mungkin sebentar lagi sudah jalan itu untuk pembangunan pelabuhan samudera jangan sampai nanti itu malah tidak bisa mengoptimalkan operasional dari pelabuhan samudera yang setelah kami sudah dibangun di Kalbar dan kemungkinan ada kegiatan strategis lagi yang lainnya karena kalau kami lihat semua di bagian Kalimantan yang lain itu semuanya jaringan gas itu di mainland di daratan nah kenapa tidak di kami juga itu semuanya di mainland kalau dia harus menuju ke sumber gas turun ke perairannya itu di wilayah Kabupaten Sambas terutama di Kecapatan Palo jadi pas di ujung dari Pulau Kalimantan baik itu menuju mungkin sumber yang di blok Alphanatuna atau di blok lain yang memang berpotensi untuk dialirkan gas karena ini memang prioritas berikutnya ada baiknya ini kita cermati secara saksama biar pembangunan jaringan gas ini memberikan manfaat optimal bagi masyarakat di Kalimantan Barat mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan kalau saya melihat dari data yang tadi baik yang disampaikan oleh Pak Arifin dari Bapak Penas dan dari Burserian Ningsi sebenarnya demand-demand yang disebutkan tadi itu lebih cenderung demand land daripada di perairan tapi yang paling kita takutkan itu jangan sampai mengganggu kegiatan-kegiatan sudah jalan itu saja yang mungkin kita mungkin harus koreksi sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi negara kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Noveri waktunya memang tidak banyak tapi saya akan mengundang wakil dari Pertamina ada dari Pertamina sudah saya wakilin sepertinya Pak sudah diwakilin Pak Suko ya dari Pertamina ini tadinya masukan terkait dengan pembangunan kilang minyak Pak oke enggak apa-apa Pak nanti tentunya ini akan kami undang juga sih Pertamina Pusat oke kalau misalnya saya akan undang dari Bakri Brothers Pak Pak Erlangga mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan Pak terkait dengan pelaksanaan proyek pipanisasi Kalimantan Timur Kalimantan Selatan silahkan dari Bakri Pak Erlangga silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Arifin Pak Yahya yang saya hormati kemudian ada Bu Surya Nixi Pak Haripras Pak Sukoh Bapak-Bapak dari Bapak dan rekan-rekan semua Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang pada dasarnya tadinya saya juga mempersiapkan bahan presentasi Pak tapi karena sudah mengikuti demikian banyak lebih kurang saya pikir isinya kok sama juga bahwa isunya ada di soal supply demand pada dasarnya kami sebagai pemenang lelang dari pada tahun 2006 itu tetap berkomitmen untuk bisa melaksanakan pembangunan tipa gas ini sejauh dengan adanya tadi disampaikan telah ada perubahan-perubahan konsep dan pemahaman bahwa benar pada tahun 2006 kami pernah mempersiapkan di Takisung kemudian ditunda pengadaan gasnya sehingga diberhentikan dan 2011 ini sedikit setback ke belakang Pak supaya Bapak-Bapak yang lain mungkin paham bahwa tahun 2011 itu pemerintah melalui SDM melakukan moratorium terhadap proyek ini Pak karena tadi yang seperti disampaikan bahwa gasnya ternyata ada alih fungsi yang rencananya akan dialirkan melalui pipa Trans-Kalimantan atau pipa Kalijia ini karena sekali lagi kami disini bukan sebagai gas trader Pak posisinya tetapi lebih sebagai gas transporter jadi bukan gas trader jadi di saat di saat suplai dan demand yang ada kami siap untuk melakukan pembangunannya dan memang benar tahap pertama tadi dikeluarkan penetapan bahwa 2012 kami membangun tahap 1 sepanjang 200 kilo itu setelah dilakukan moratorium oleh pemerintah kemudian ada sumber gas maka dibangunlah pipa ini secara bertahap jadi tidak lagi konsepnya dibangun sekaligus sepanjang 1200 kilo 2015 pembangunan dilakukan pipa dioperasikan tahun 2015 kemudian tahun 2018 BPH juga meminta dimulai melanjutkan pembangunan di Kalimantan Selatan sampai dengan Bontang dan itu juga disitu ditegaskan bahwa pembangunannya secara bertahap sesuai dengan ketersediaan supply dan demand sejak itulah kami berusaha untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan adanya GSA baru sebagai dasar kami untuk melaksanakan pembangunan pipa Trans-Kalimantan tersebut secara bertahap jadi seperti yang tadi juga Pak Sukol sampaikan bahwa dasarnya adalah dibangun secara bertahap diameternya juga tidak bisa 32 inci seperti pada waktu kami memenangkan lelang karena volumenya ini kan sudah berubah total pada tahun 2006 itu yang dialirkan volumenya itu antara 750 sampai 1000 mm tapi kemudian berubah dari waktu ke waktu karena ketersediaan tadi kami sekali lagi Pak senantiasa untuk akan mengikuti dinamika dari ketersediaan supply demand ini dan kami tidak berkeberatan untuk berkolaborasi dengan siapapun dimana bisa mendukung pelaksanaan pembangunan pipa Trans-Kalimantan ini dan saya mungkin itu saja Pak tapi pada dasarnya kami sangat mendukung pertemuan seperti ini Pak sehingga diharapkan didapat gambaran yang lebih pasti mengenai supply-nya Pak karena kalau demand kita melihat bahwa pertumbuhan industri memang ada di sepanjang jalur Kalimantan Selatan Kalimantan Timur tapi mohon maaf yang kami lihat selama ini orientasinya selalu adalah untuk memasuk ke LNG jadi kalau kami melakukan roadshow pada waktu itu dari Kalsul ke Kaltin khususnya kawasan-kawasan industri mereka sama sekali tidak mempunyai kepastian pasok kalau kepastian pengembangan kawasan mereka punya Pak memang kadang-kadang beberapa hal yang kami lihat adalah antara ketersediaan pasok dan kesiapan demand terjadi mismatch waktu di situ Pak inilah yang kadang-kadang bedanya 3 tahun 4 tahun jadi apalagi dengan tadi yang sampaikan Ibu Suryan Ingsih bahwa IDD kemudian mahkam dan sebagainya itu mundur lagi jadwalnya ini yang mungkin juga kita harus mencari sumber-sumber alternatif kalau tujuannya kawasan industri mungkin lebih kepada sumber-sumber lain di luar IDD atau sanga-sanga seperti misalnya kami sempat melihat di perbatasan Kalimantan Timur Kalimantan Tengah itu ada Kalisat misalnya ada Bengkanai dan sebagainya itu juga tidak tersentuh di situ dalam percanaan dan kalau kami tanya pada mereka pada waktu pertemuan itu mereka menyampaikan arahnya ke Bontang juga padahal di sekitar perjalanan antara kawasan itu banyak juga kawasan industri yang menyampaikan kebutuhannya kita sama-sama tahu di Kau Tim kan membutuhkan 200 mm tambahan tapi mereka juga belum tahu kepastiannya akan didapat dari mana untuk pengembangan kemudian kami ke Kalimantanol pesanan joint ventures itu juga mereka membutuhkan 120 mm untuk pengembangannya tapi sumbernya yang mereka belum dapat jadi artinya demand itu relatif ada cuman kecocokan waktu supply dan demand bukan volumenya kalau volume kami paham harus secara bertahap maka dari itu pembangunan pipa dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan volume sehingga pada dasarnya sekali lagi Pak kami sangat mengharapkan adanya dari sisi transporter adanya kepastian supply demand ini melalui suatu gas sales yang ada untuk ditindakkan menjadi gas transportation agreement dari saya itu saja Pak terima kasih waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Erlang memang isu major project trans Kalimantan pipanisasi Kalimantan itu memang tentunya dibutuhkan kepastian pasok kepastian permintaan demand dan juga kepastian kawasan ini tentunya perlu ada rapat-rapat koordinasi lebih lanjut jadi pada pada kesempatan pagi sampai siang hari ini ini adalah merupakan awal ataupun kick off yang dipimpin oleh Pak Deputi bidang kemanitiman dan sumber daya alam terkait dengan rapat koordinasi untuk major project trans pipanisasi Kalimantan mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan masukan tanggapan kami persilahkan Pak mungkin ada yang ini yang ingin memberikan masukan tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan dari para para peserta rapat ini mungkin sedikit jadi saya tadi menambahkan saja Pak jadi memang selain supply demand mungkin yang perlu dipertimbangkan pemerintah kedepannya masalah harga Pak karena memang domestik ini untuk kebutuhan pupuk kemudian dibilang tadi oleh Pak Erlangga seperti industri metanol dan sebagainya itu membutuhkan harga gas yang sangat kompetitif sehingga hari ini kenapa mereka perlu pertimbangan untuk melanjutkan karena sumber gas dari sumur sudah berkurang kalau LNG menggunakan formula LNG rasanya pasti tidak akan match antara supply demand memang dari sisi volume kebutuhan ada tapi dari sisi harga tidak memungkinkan mungkin yang jadi perhatian dan kami mengusulkan khusus untuk LNG domestik mestinya pemerintah membuat sebuah formula khusus toh ini harga kekayaan ini milik kita sendiri dipakai oleh bangsa sendiri kenapa harganya harus mengikuti harga formula luar negeri kira-kira begitu Pak ya sebenarnya mari kita kita lakukan untuk mendukung industrialisasi di hilir nanti multipliernya kami harapkan muncul kami memang selain sebagai trader gas kemudian juga sebagai transporter kami juga pasti akan melakukan pengembangan untuk membantu industrialisasi berbasis gas masuk ke amonia mungkin anti-metanol teman-teman kilang masuk ke industri-industri lain dimana itu membantu mengurangi impor mungkin itu yang menjadi tambahan saja ada satu parameter yaitu harga gas domestik khususnya yang LNG mungkin menggunakan formula tersendiri karena harga gas pipa hari ini sudah muncul capman 8-9 turunan dari PP 40-2016 bahwa harga gas pipa plan git 6 USD per MMPTU di hilir dan hulunya 4 USD kami penyedia infrastruktur menyesuaikan dengan melakukan efisiensi tapi untuk yang LNG mungkin belum dan rasanya khusus di Kalimantan kemungkinan akan menggunakan LNG mungkin itu Pak Yaya terima kasih terima kasih Pak Suko setuju sekali Pak masalah tarif gas bumi adalah menjadi pokok karena karena tarif harga gas adalah sebagai pengendali supply dan demand jadi kalau harganya cocok supply demand itu akan terkrit dengan sendirinya secara mekanisme pasar oke Bapak Ibu sekalian kami tidak akan mengeluarkan satu kesimpulan karena masih banyak hal-hal yang perlu kita tidak lanjuti yang perlu kita apa apa yang harus kita laksanakan masing-masing dari kementerian lembaga ataupun dari para stakeholder yang tentunya ini perlu apa banyak sekali pertimbangan dan kami di Bapak Nas tentunya punya kewajiban untuk melaksanakan sinkronisasi harmonisasi agar perencanaan apalagi yang sudah menjadi dokumen yang sudah diperpreskan yaitu RPJMN 2020 2024 dengan adanya major proyek transmisi pipanisasi gas Kalimantan ini tentunya akan kita kawal bersama dan ada kesempatan-kesempatan lain untuk kita melakukan rapat koordinasi seperti ini sebagai penutup kami persilahkan Pak Deputi untuk memberikan satu apa standpoint misalnya terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan rapat koordinasi pagi sampai siang hari ini kami persilahkan Pak Rudy Pak Arifin Rudy Pak Yaya Bapak Ibu yang masih kabar dua jam lebih kita membahas jargas Kalimantan ini sejujurnya rapat hari ini terinspirasi dari rapat dua minggu lalu tentang jargas Cirebon Semarang di Jawa Tengah kemarin jadi kami tidak ingin major proyek yang ada di RPJM ini seperti itulah jadi kita harus membuat persiapan dari awal lebih baik lagi nah belajar dari kasus Cirebon Semarang tadi terima kasih sekali masukan Bapak Ibu hari ini tentunya akan menjadi basis untuk terkait evaluasi kelayakan dan persiapan pembangunan dari jargas Kalimantan ini yang akan kita kerjakan bersama Pak Penas dengan Kementerian SDN nah tentunya nanti hal-hal yang harus kita bahas adalah terkait kerangka regulasinya seperti apa kerangka lembaganya seperti apa kerangka investasinya seperti apa bagaimana pemerintah dan dunia usaha dan sebagainya nah tentunya tadi disampaikan bahwa gas adalah untuk anak negeri itu menjadi salah satu hal yang harus kita utamakan nah tentunya berbagai upaya perlu kita lakukan tadi memperhatikan suplei demand kawasan Pak Suko menambah lagi dengan harga nah terkait hari ini saat ini paralel kita juga sedang menyiapkan roadmap energi baru dan terbarukan bersama berjen EBT di Kementerian SDM aspek-aspek tadi akan menjadi bagian yang kita masukkan dalam roadmap juga karena gas ini termasuk bagian dari salah satu energi terbarukan juga nah untuk itu kita sudah sadari tadi kegiatan ini tidak akan selesai di RPJMN 2020 2024 nah hal-hal yang strategis nanti akan kita masukkan dalam rencana pembangunan jaga panjang 2005 2025 nah hal-hal yang harus tidak selesai di 2004 kita masukkan di RPJP sampai 2045 100 tahun Indonesia Merdeka kita harapkan gas betul-betul anak negeri dan mampu menjadi pendorong adanya hiliusasi berbagai sumber daya yang ada khususnya di Kalimantan itu jadi follow up hari ini adalah kita akan bersama dengan Kementerian SDM menyiapkan evaluasi kelayakan dan persiapan pembangunannya di tahun 2020 dan kita harapkan nanti di tahun 2021 bisa masuk ke dalam rencana induk tadi jaringan gas bumi nasional itu harapan kami itu target jaga pendainya sambil menyiapkan berbagai hal sampai tahun 2022 23 24 nanti demikian sebagai kesimpulan nanti kami akan kirimkan lagi kepada Bapak Ibu semua notulensi rapat hari ini untuk dapat ditindaklanjuti bersama dan sebagai informasi bersama ini baru kick off seperti yang disinginkan Pak Direktur tadi kami akan undang lagi Bapak Ibu untuk pertemuan lanjutan terutama terkait tadi evaluasi kelayakan dan persiapan pembangunannya demikian terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan kontribusi Bapak Ibu sekalian tetap sehat senyum dan semangat di tengah pandemi ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terima kasih Pak Warahmat Kayaknya ada emergensi yang itu yang gak enak juga Bapak Arifin Makasih Pak Makasih semuanya Mudah-mudahan dilancarkan Nah itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih